Intro Perjalanan panjang korps Bayangkara merupakan langkah yang didasari oleh nilai-nilai kebayangkaraan yang dipegang teguh oleh pasukan Gajah Mada Melalui kesetiaan prajurit Bayangkara nilai-nilai tersebut diambil Polri hingga kini Satya Haprabu Setia kepada negara dan pimpinan selalu bersatu padu menjaga keamanan dalam negeri dari ancaman dan gangguan terhadap negara Dengan slogan Hanyakan Musuh yang artinya mengenyahkan musuh negara Dan Gineng Pratidina yang artinya bertekad mempertahankan negara Juga Tan Satrisna yang berarti korps Bayangkara selalu ikhlas dalam menjalankan tugas yang diembannya di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Cikal Bakal dari Bayangkara dimulai dari zaman Majapahit Pada saat itu, pati Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut Bayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan Maka dari itu, sebagai simbol cikal bakal Kepolisian Negara Republik Indonesia dibangunlah patung Gajah Mada di depan gedung Mabes Polri sebagai bentuk penghormatan kepadanya Hal tersebut merupakan peringatan bahwa pada tanggal 1 Juli 1946 Berdasarkan penetapan pemerintah 1946 nomor 11 menetapkan dikeluarkannya jawatan kepolisian dari lingkungan kementerian dalam negeri dan dijadikan jawatan tersendiri yang langsung di bawah Perdana Menteri Penetapan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1946 Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki logo yang disebut Rastra Sewak Utama yang merupakan berata pertama dan triberata yang menjadi semboyan dan pedoman Polri yang dikelarkan sejak 1 Juli 1954 Dalam peringatan Hari Bayangkara ke-77 yang bertema Polri Presisi Untuk Negeri Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju didedikasikan sebagai wujud nyata insan Polri terkhususnya Polda Papua Barat yang selalu bersinergi dengan stakeholder dan instansi pemerintahan demi terwujudnya pemilu damai menuju Indonesia Maju Mengembang tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat di timur Indonesia Polda Papua Barat telah melakukan berbagai kontribusi nyata diantaranya membangun rumah belajar yang diperuntukkan bagi anak-anak putus sekolah untuk dapat melanjutkan pendidikannya kembali Bayangkara Boxing dan Sepak Bola Bayangkara Polda Papua Barat Dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga terjaminnya keamanan dalam negeri Polda Papua Barat membentuk Satgas Operasi Petik Bintang Maksinam dan telah berhasil memulangkan sebanyak 78 orang pengungsi akibat penyerangan kelompok kriminal bersenjata dan berhasil merikus kembali 3 orang DPO penyerangan posramil kisor yang mengakibatkan gugurnya prajurit TNI Pada peringatan Hari Bayangkara ke-77 Polda Papua Barat melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan dimulai dari tradisi pengambilan air suci yang memiliki tujuan untuk menanamkan nilai-nilai kemuliaan dalam menyambut Hari Bayangkara ke-77 Pencucian pataka Polda Papua Barat Wajah Kemah Nini Kapoka yang merupakan tradisi pemulihaan nilai-nilai luhur tribrata dan catur prasetia Pencucian pataka ini mengandung makna bahwa anggota Polri harus memegang teguh nilai-nilai tribrata dan catur prasetia dalam mengembantu poksinya serta menjaga maruah Polri dengan baik Wujud nyata representasi dari penguliaan nilai-nilai luhur tersebut telah dilaksanakan dalam beberapa rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ini seperti bakti sosial dan bedah rumah Bakti religi berupa perbaikan tempat ibadah Bakti kesehatan berupa donor darah Pengobatan masal Operasi bibir sumbing dan hitanan masal Anjang Sana Purnawirawan Polri dan Warakauri sebagai wujud penghormatan kepada anggota Polri yang telah purna tugas serta sejumlah kegiatan lainnya untuk menyemarakkan Hari Bayangkara seperti Fun Bike Semarak Hari Bayangkara ke-77 Fun Run Jalan Santai Olahraga Bersama Lomba Menembak Forkopinda, Wartawan, dan TNI Polri Lomba Safety Riding yang diikuti oleh berbagai komunitas roda 2 dan roda 4 serta berbagai kegiatan lainnya untuk menjalin sinergitas dengan instansi lain dan seluruh lapisan masyarakat di seluruh jajaran wilayah Papua Barat Semoga Kepolisian Negara Republik Indonesia semakin dicintai oleh masyarakat Selamat Hari Bayangkara ke-77 Jayalah Polriku Jayalah Polda Papua Barat Wajah Kema Nenek Kapoka Melayani dengan hati Polri Presisi untuk Negeri Saya PJ Gubernur Papua Barat Pembelian Pol Purnawirawan Dr. Randus Polsotropa MSI Mengucapkan dirgahayu Bayangkara ke-77 Pemilu damai menuju Indonesia maju Saya Dr. Dr. Randus Muhammad Musaad MSI Penjabat Gubernur Papua Barat Ucapkan selamat Hari Bayangkara yang ke-77 Tahun 2023 Semoga semangat Bayangkara Dan dedikasi Kepolisian Republik Indonesia Akan senantiasa memberikan perlindungan Menjaga keamanan dan ketendraman negara Republik Indonesia Polri Presisi untuk Negeri Pemilu damai menuju Indonesia maju Salam Presisi Kita orang kuat karena kita orang satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Salam sejahtera bagi kita semua Mayor General TNI Gabrielema Panglima Kodam 18 Kasuari Beserta seluruh keluarga besar Kodam 18 Kasuari Mengucapkan selamat ulang tahun ke-77 Kepolisian Negara Republik Indonesia Semoga di momentum ulang tahun ini Polri yang selalu sinergi dengan TNI Presisi untuk Negeri Mampu mengawal pelaksanaan pemilu yang aman dan damai Guna menuju Indonesia maju dan Indonesia emas Dirgahayu Bayangkara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Om Santi 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 Om Namu mudaya Salam kewajikan Saya Brigjen TNI TSP Silabat Kepala BIN Daerah Papua Barat dan Papua Barat Daya Beserta seluruh jajaran Mengucapkan Selamat Hari Bayangkara ke-77 Kepolisian Republik Indonesia Polri Presisi untuk Negeri Pemilu damai Menuju Indonesia maju Saya Brigjen TNI Jenderal Polisi Heri Stuhad SSI Selaku Kepala BIN Polisi Papua Barat Mengucapkan Selamat Hari Raya Bayangkara ke-77 Kepada Kepolisian Daerah Papua Barat Wajah Kemah Nere Kapoka Melayani dengan hati Semoga Kepolisian Daerah Papua Barat Semakin maju Dan semakin serangi Oleh masyarakat Papua Barat Semoga Kepolisian Daerah Papua Barat Menjadi Polri yang presisi Untuk Negeri Pemilu Damai Menuju Indonesia maju Saya Selaku WS Kepasarkan TNI Angkatan Laut Manukwari Beserta seluruh perwira staf Dan anggota Mengucapkan Dirgahayu Bayangkara Ke-77 Tahun 2023 Polri presisi Untuk Negeri Pemilu Damai Indonesia maju Pemilu Damai